Setelah wilayah ini diserahkan kepada TNI, mereka pindah ke Kudus, kemudian ke Ungaran, Semarang. Hari itu, resimen Infanteri 55 Belanda sedang terbakar optimisme. Kendaraan-kendaraan tempur telah dicoret-coret nar Jogja, menuju Jogja. Di kepala mereka ada satu keyakinan, prajurit Spur dapat mendobrak kemana-mana. Beberapa waktu lalu, telah jatuh perintah Panglima Knil, Jendral Spur, yang menggugah hati para pemuda Belanda yang datang ke Indonesia akibat wajib meletir itu. Mari laksanakan babak operasi terakhir. Resimen Infanteri 55 bergabung dengan pasukan koloni tempur 1 Brigadeti. Selain mereka, ada dua batalion atleti medan, satu kompi tank 7, satu kompi panser 2, dan satu kompi jenil lapangan 5. Mereka bergerak di bawah pimpinan wakil komandan Brigadeti. Jumlah pasukan tempur itu hampir 2.000 personil. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, koloni tempur 1 masih dibantu oleh Resimen Infanteri 1 Brigadeti 5 Kenil. Gatol Kenil F.O.B. Mas dan anak buahnya menerobos garis demarkasi antara Ampel, Boyolali, dan Salatiga. Mereka bertempur dengan Divisi 2 TNI, guna membuka jalan menuju Yogyakarta bagi koloni tempur 1. Namun setelah itu, nyatanya fakta lebih rumit ketika mengerencana. Menembus pertahanan Divisi 2 TNI tidak segampang yang dibayangkan. Serangan mendadak TNI sangat merepotkan. Gerak koloni tempur 1 masih tersiput-siput. Mereka melewati jalan yang telah dipasangi rintangan berat. Mencari akal untuk melintasi jembatan yang dihancurkan TNI. Alhasil, target pun mulut. Koloni tempur 1 baru tiba di Yogyakarta pada 21 Desember. Dua hari selepas operasi KRI digelar. Regimen Infanteri 55 hanya dapat sehari mengasuh. Esoknya, jatuh perintah untuk mengambil alih magelang yang sebelumnya telah direbut oleh pasukan Letkolekenil FOB Mat. Pada 23 Desember, mereka mengambil alih tanggung jawab penguasaan magelang. Lalu, wilayah pendudukan diperluas. Regimen Infanteri 55 merebut temanggung pada 24 Desember. Besok harinya, parakan berhasil dikuasai. Secara resmi, Panglima Sudirman memang sudah keluar dari Yogyakarta. Perang Geriria dimulai. Namun, di dalam kota, masih merayap para anggota gerakan bawah tanah yang jadi penghubung antara para geriawan di gunung dengan keraton Yogyakarta. Dikisahkan, pasukan Geriria itu memasuki orang-orang sempit kota. Disambut penduduk dengan gembira, lalu memborbardir pos Belanda dan kembali kabur ke pegunungan. Belanda yang jengkel lantas menggelar pembersihan di wilayah utara Yogyakarta pada 3 Januari 1949. Para anggota gerakan bawah tanah pun keluar. Tentu bukan untuk menyerah, melainkan guna menyabung nyawa dengan tentara Belanda. Meskipun Belanda berhasil memukul mundur TNI, dilaporkan 4 orang prajurit resimen Infanteri 115 menjadi korban. Tak mau kecolongan, Belanda memperluas operasi pembersihan. Operasi Zut digelar untuk menghancurkan basis-basis TNI di kawasan selatan Yogyakarta. Resimen Infanteri 55 pun ditarik dari Magelang pada 12 dan 13 Januari 1949. Operasi Zut dimulai pada 18 Januari. Dan dengan segala keunggulan perlengkapan tempurnya, tentu saja tentara Belanda menang. Resimen Infanteri 55 Kemudian ditugaskan untuk mengambil posisi di Sentolo, Barongan, Bantul, dan Karangsemut. Namun, bagi TNI kala itu, menyerah bukan pilihan. Pada 1 Maret 1949, Letkol Suharto, komandan Brigade 10 daerah Werkes 3, memimpin serangan umum 1 Maret. Untuk menghambat bala bantuan, TNI juga menyergu Magelang dan Surakarta. Yogyakarta sukses dikuasai selama 6 jam. Demi 6 jam itu, Indonesia harus kehilangan 300 prajurit, 53 polisi militer gugur, dan rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Namun, serangan umum 1 Maret mengabarkan kepada dunia bahwa TNI masih ada. Dan bila TNI masih ada, berarti pemerintahan Indonesia masih eksis. Klaim Belanda bahwa RI sudah lemah dibatalkan oleh TNI. Segera setelah TNI menarik diri, pasukan Belanda di Yogyakarta melakukan reorganisasi. Kompi pendukung dari resimen Granadir Great Cat 5 digabung ke dalam resimen Infanteri 55. Pada 18 Maret 1949, resimen Infanteri 55 ditempatkan di kota gede Yogyakarta. Mereka bersiaga di sana hingga peristiwa Yogyakarta kembali pada 29 Juni 1949 sebagai amanat dari perjanjian Renville. Selanjutnya, hanya ada pemunduran dan pemunduran. Resimen Infanteri 55 ditarik ke Klaten, setelah wilayah ini diserahkan kepada TNI. Mereka pindah ke Kudus, kemudian ke Ungaran, Semarang. Pada 20 Maret 1950, resimen Infanteri 5 ditempatkan di Bogor dalam rangka menunggu pemulangan. Sebulan berselang, mereka berangkat dengan kapal Nelly dan tiba di Belanda pada 2 Mei 1950.